Intro Shalom, salam kehidupan Senang mengenal anda dimanapun anda berada Saya bersyukur saya bisa ada di Bangkok, Thailand Semoga karena kemurahan Tuhan untuk misi Tuhan yang luar biasa Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jual Hai, siarkan di gunung, di mana jual Lahirnya Almasih Lagu-lagu Natal berkumandang dimanapun ketika menjelang bulan Desember Tapi tahukah kita, Natal berbicara tentang siapa sebenarnya? Karena banyak kali kita lihat ketika berbicara Natal Semua sudah berbicara soal pohon Natal Berbicara soal Santa Claus Berbicara soal kukis ataupun kue-kue dan makanan-makanan Natal Ataupun berbicara soal aksesoris dan lain sebagainya Jadi sebenarnya Natal itu berbicara tentang siapa ya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Di dalam Matius Pasal 1 ayat 18 dan 21 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Ayat 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Jadi Natal berbicara tentang siapa? Apakah tentang pohon Natal? Santa Claus? Ataukah tentang semua pernik Natal? Tentang semua yang kita butuhkan ketika Natal? Masuk rumah yang baru? Kursi yang baru? Baju yang baru? Dan lain sebagainya? Atau tentang Yesus? Kita lihat disini bahwa Injil Matius menjelaskan bahwa Kristus Yesus yang dilahirin ke dalam dunia Ini berbicara soal keselamatan Dia yang dikandungnya oleh Maria dari roh kudus Bukan karena melalui hubungan seperti suami istri Dia datang dari sorga Untuk apa? Menyelamatkan manusia Harusnya Kristuslah Yesuslah yang kita beritakan Yesuslah yang kita kumandangkan Apa yang dia sukai Apa yang dia inginkan dalam hidup kita Apa yang harusnya kita kerjakan untuk ini Kerajaan Allah harus diperluas Kerajaan Allah harus dikerjakan Jadi kita bukan sibuk dengan hal-hal Yang hanya bersifat sementara Ya harusnya Kita sibuk untuk mengerjakan perkara-perkara Yang kekal Yang diinginkan oleh Yesus Karena tujuannya datang adalah untuk keselamatan Bukan untuk yang lain Jadi mari kita membuat pemahaman kita jadi lebih baik lagi Natal bukan tentang siapa-siapa Tapi Natal tentang Yesus Dialah Sang Raja Damai Dialah yang telah datang ke dalam dunia Lahir ke dalam dunia untuk menembus dosa kita Dan menyelamatkan kita Dan kita tidak binasa Mari buka hati kita Dan biarkan dia masuk dalam hati kita Dia lahir dalam hati kita Ketika dia lahir dalam hati kita Dia akan mengampuni semua dosa kita Dan membawa kita kepada damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang sejati Sehingga kita tidak hidup dengan kegwisat kita Kita tidak hidup hanya memikirkan apa yang kita mau Kita tidak fokus dengan perkara-perkara yang dunia inginkan Tapi kita fokus kepada perkara yang Tuhan Agar hidup kita Sehat, kuat, bergairah Dan selalu menyenangkan hati Tuhan Dimanapun kita berani Jadi Natal bukan tentang siapa-siapa Tapi tentang Yesus sendiri Dialah Sang Natal Sang Raja Damai Buka hatimu Dan biarlah dia masuk dalam hati Salam kehidupan Selamat menyebabkan God bless you Jesus Terima kasih telah menonton